Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ini ada reviewnya, by Mimin Ternyata Heiwon disuruh sama Inju untuk menghubungi Tae Oh Dan ketika dikasih tau sama Inju tentang si Heiwon sama Tae Oh Dia langsung gercep pergi mencari Dan juga memastikan bahwa Heiwon itu baik-baik aja Tae Oh langsung menanyakan keberadaan dari Inju melalui sekretarisnya Hingga akhirnya dia bertemu dengan Inju Dan disinilah Inju kasih tau bahwa dia punya foto-fotonya Tae Oh dan juga Heiwon lagi kise Dan dia pun langsung ngancam Tae Oh bakal memberikan dan membeberkan semua itu ke publik Kalau Inha tau bisa berabe semuanya Ya kan? Tapi Tae Oh gak menyerah dia juga memiliki rahasia dari si Inju Tae Oh tau bahwa Inju ini menjalankan tentang bisnis money laundering dan dia bakal bilang ke Pak Kang Jung Mo Tapi apakah Inju takut? Oh tidak Dia bilang bahwa dia tidak takut sama sekali karena dia adalah anak pertama dari Kang Jung Mo Dan dia ternyata juga udah nyekap si Heiwon Kalau misalkan Tae Oh gak menurut permintaan dia maka Heiwon bakal di kill sama dia Nah oleh karena itulah akhirnya Han Tae Oh memilih untuk menuruti permintanya dan berlutut minta maaf sama Kang Inju Nah setelah itulah mereka langsung berpesta karena kan Tae Oh harus menuruti permintaannya Apapun yang diminta dia harus nurut Nah pada malam itu mereka berpesta dan juga dimasukinlah narkoboy ke minumannya Tae Oh hingga dia akhirnya pingsan Dan ketika keesokan paginya dia bangun Dia sudah menemukan bahwa Inju dan juga CW LC yang mereka pesan tadi malam udah meninggoy Dan ternyata Kang Jung Mo memerintahkan salah satu pengacaranya untuk menyelidikin sebenarnya apa sih yang terjadi Karena dia gak percaya kalau misalkan Han Tae Oh melakukan hal itu Nah setelah itu langsung heboh lah semuanya ya kan Termasuk Kang Sung Ju juga mendapatkan informasi tentang abangnya yang tiba-tiba aja meninggoy Begitu judulkan istri dari si Kang Inju dia sedih dan juga histeris banget Dan juga si Hui Ju dia shock banget karena mengetahui dipublikan Kalau misalkan yang udah ngelakuin itu sama abangnya adalah Han Tae Oh Dan juga Kang Inha setah Hye Won juga mendengar informasi tersebut pasca mereka pulang dari liburan Karena gak mau terlibat si babang hacker ini langsung ngedelate semuanya biar dia gak ketetek pernah kerjasama dengan Tae Oh Hye Won khawatir banget dengan keadaan Tae Oh karena dia yakin banget kalau bukan Tae Oh lah yang ngelakukan hal itu Terus Inha bilang bahwa untuk tenang aja biar dia membereskan semuanya dan dia berjanji bakal membawa Tae Oh Agar mereka bisa berkumpul sama seperti dulu lagi Dan ternyata ayahnya si Inha Jung Mo juga meminta sama Inha ini agar membungkam dari media Biar gak kemana-mana informasinya gitu loh Dan ketika diinterogasi Tae Oh di dalam tubuhnya dia ditemukan beberapa jenis narkoboy Dan itulah yang menyebabkan dia menjadi pingsan dan juga gak ingat apapun yang terjadi Nah beneran dong ketika diberikan sama Pak Pol banyak banget suntikan-suntikan dan juga di tubuhnya Dia itu ditemukan beberapa jenis narkoboy Dan iya jeratannya menjadi dobel-dobel sama Tae Oh Padahal Jung Mo udah memesankan sama Inha untuk membungkam media kan Tapi ternyata di media baru aja diinformasikan dan diberitakan tentang Tae Oh Nah marahlah Kang Jung Mo sama Inha ya kan Inha ini pura-pura polos aja dan minta maaf sama ayahnya Padahal itu semua adalah ulah licik dari Kang Inha si uler berbisa ini Mungkin target Inha selanjutnya adalah ayahnya Karena agar dia bisa menguasai 100% perusahaan dari ayahnya Dan si babang hacker ternyata memiliki rencana bakal pergi ke luar negeri Dan dia gak mau lagi berurusan dengan Han Tae Oh Nah tapi temennya itu bilang bahwa itu namanya melarikan diri Gak boleh gitu dong ya kan Heiwon bilang sama Inha bahwa dia yakin banget apa yang diberitakan di publik itu gak benar sama sekali Nah karena disini Heiwon terus-terusan ngebelain Tae Oh Itu membuat Inha ini jadi marah dan juga esmosi Jadi dia bilang sama Heiwon bahwa untuk lebih memperhatikan dirinya dan posisinya sekarang Karena Heiwon sudah menjadi bagian dari keluarganya Inha Dimana keluarnya itu lebih diutamakan dibandingkan Tae Oh Dan dia disini bilang gak peduli sama sekali dengan nasibnya Han Tae Oh Sementara itu Tae Oh akhirnya dipindahkan ke penjara Dan karena terbukti bahwa dia sudah salah Dan dia tidak mengingat apapun yang terjadi Makanya dia jadi didakwa Nah akhirnya sidang perdana pun dilaksanakan Dan jadi saksinya adalah sekretaris dari Inju Dimana disini dia kayak benar-benar bilang bahwa dia adalah saksi yang ngantar Inju Tae Oh dan juga LC yang mereka pesan itu ke hotel Krom Hotel keluarganya Inju Dan disana dia bilang bahwa mereka itu memang mabok Dan dia gak tau lagi setelah itu apa yang terjadi Dan membuat Tae Oh kayak heran banget Dia kayak gak ingat tentang kejadian itu gitu loh Setelah itu Tae Oh tiba-tiba didatangin sama Kang Inha Apakah dia disini mau ngebantu? Tidak Inha hanya ingin mengucapkan salam perpisahan sama Han Tae Oh Disini benar-benar kayak nyalahin Tae Oh Tae Oh yang salah dan juga merusak semua rencana mereka Padahal sebenarnya Kang Inha lah yang sudah merencanakan semua ini Tanpa sepengetahuan dari Han Tae Oh Jadi ya seakan-akan Inha itu disini membuat bahwa dia itu sedang playing victim sama Tae Oh Terus keesokan harinya sidang kedua Tae Oh itu dilaksanakan Dan yang anehnya jadi saksinya lagi itu adalah sekretarisnya si Inju Dan dia juga tetap menjelek-jelekkan Han Tae Oh disini Dan itu semuanya memberatkan Han Tae Oh Kemudian Kang Jung Mo itu berusaha untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi Dia meminta salah satu pengacara dari perusahaannya dia untuk terus mencari tahu Karena dia gak yakin bahwa Tae Oh itu melakukan hal yang kayak gitu gitu loh Iya kan Kesokan harinya ketika Tae Oh lagi berjemur dengan beberapa nabi lainnya Akhirnya dia ingat sesuatu tentang kejadian di malam itu Dimana ternyata setelah dipikir-pikirkan sama dia lagi Bahwa di ruangan di kamar itu bukan hanya dia Inju dan juga si cewek LC Tapi ada satu orang laki-laki lagi dan kemungkinan itulah killernya Cuma dia gak bisa lihat dan juga gak bisa ingat wajah dari orang tersebut Sehingga dia pun jadi jatuh pingsan Nah setelah dia tersadar Dia pengen mengambil dan menggunakan telpon yang ada di klinik penjara itu Dia ketahuan sama dokter disana Tapi si bu dokter ini bilang sama si Tae Oh Ya udah pake aja Karena dia memang benci banget sama si Inju Gak tau apa masalah mereka jadi dia berterima kasih sama Tae Oh Karena udah ngekill Inju Jadi dianggap Tae Oh ini memang bener-bener ngekill Inju ya Jadi dia mengizinkan si Tae Oh ini untuk menggunakan telpon tersebut Jadi Tae Oh memanfaatkan kesempatan Karena waktunya gak banyak Dia berusaha untuk nelfon na He Won Dan untung aja diangkat Nah disini dia meminta bantuan sama He Won Karena cuma He Won lah yang dia percaya saat ini Dan dia bakal membuktikan bahwa dia itu gak salah Karena dia yakin banget bahwa dia bukan yang ngekill Inju dan juga si LC Nah tapi setelah dia telponan Ketahuan lah dia sama si Pier disana Tapi si Sipir itu juga bilang yaudah bakal dia sembunyikan Asalkan si Tae Oh nge-transfer uang sama dia Hmm 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 Kelakuan kelakuan Tapi gak apa-apalah itu bisa mengamankan posisi Tae Oh saat ini Iya kan Nah seesokan harinya si In Ha akhirnya menduduki posisi Tae Oh yang lama Walaupun berapa karyawan disana kayak kurang suka gitu kan Tapi gimana lagi Dan papa namanya pun diganti menjadi Kang In Ha He Won akhirnya menemuin orang yang disuruh sama Tae Oh Ternyata dia adalah si babang hacker Nah disini He Won meminta bantuan banget sama si babang hacker Karena Tae Oh itu bener-bener membutuhkan bantuannya Walaupun awalnya babang hacker itu gak mau Karena dia gak mau terlibat lagi sama Tae Oh Walaupun akhirnya setelah itu Dia pergi menemui Tae Oh di penjara Dan bilang bahwa untuk jangan terlibat lagi sama dia Karena dia gak mau memiliki hal-hal yang aneh lagi dalam hidupnya gitu Dia pengen aman dan juga nyaman hidupnya Tapi Tae Oh bener-bener butuh banget bantuan dari si hacker ini Karena dia yakin banget bahwa bukan dialah killer yang sebenarnya Jadi dia meminta si hacker ini untuk mencari tahu Sebenarnya apa yang terjadi pada saat itu Terutama tentang si Mo Gi Jun Yang merupakan sekretarisnya si In Ju Karena dia yakin banget bahwa pada malam itu Killernya adalah si Mo Gi Jun Ah gak ada ahlak itu Hingga akhirnya si hacker pun memutuskan Untuk membantu Han Tae Oh Dia pun langsung mencari-cari ini ya kan Mencari tahu sebenarnya siapa si Mo itu kan Dan ternyata Kang Jung Mu juga akhirnya menemukan jawaban Bahwa dia juga gak yakin kalau Tae Oh itu adalah killer yang sebenarnya Tapi informasi-informasi penting dia belum mendapatkan Jadi dia minta banget nih sama si pengacaranya ini Untuk segera nyelidikin dan mendapatkan kesimpulan yang benar gitu Terus si hacker ternyata mau pergi ke tempatnya si Mo Gi Jun kan Tapi ternyata di lift dia malah bertemu dengan Kang In Ha Yang ternyata Hmm setelah dilihat-lihat tuh sama si hacker Mo Gi Jun ternyata tinggal di apartemen miliknya si In Ha Dan ternyata mereka berdua itu udah kenal cukup lama Wow sungguh-sungguh plotis dan itu semua dikasih tahu Sama babang hacker sama Tae Oh Dan dia juga udah ngecek Ternyata orang yang sering banget dihubungin sama si Mo Gi Jun itu Tak lain dan tak bukan adalah si Kang In Ha So udah fix banget ini semua adalah rencana liciknya Si In Ha gak ada ah laki ini Dan dia juga yang nyuruh si Mo Gi Jun itu bersaksi di pengadilan untuk ngejebak Han Tae Oh Nah disini si babang hacker bilang bahwa si In Ha itu bukan temen lu Tapi musuh dalam selimut Dia pengen tahu ini sadar gitu loh Hingga akhirnya putusan terakhir dibacakan sama Tae Oh Dan dia ternyata dihukum death Terima gak terima ya Tae Oh harus menjalani hal itu Dan Kang Jungmu pun sedih mendengar hal itu Dan In Ha playing victim banget Begitu juga dengan Hui Ju Dia sedih tapi karena udah kecewa banget sama Tae Oh Akhirnya dia kayak memutuskan untuk gak mau jumpa Tae Oh Dan juga tidak mau ngebantu Tae Oh sama sekali Nah setelah itu Tae Oh akhirnya dipindahkan ke penjara yang lain Dan bajunya pun sekarang berganti menjadi warna biru gelap Dan juga ada lemang merah Lemang merah itu mengartikan bahwa dia itu adalah seorang killer Dan ternyata di penjara ini dia berjumpa dengan bapak ini Kalian tahu dia kan di episode-episode awal Yang sempat nyerang si He Won ketika mereka di masa kuliah Jadi dialah yang menjadi pemimpin dari para napi-napi disana Tapi Tae Oh lebih memilih untuk gak mau terlalu akrab dengan mereka Karena dia yang memikirkan saat ini adalah pengen segera keluar dari sana Dan yang paling pengen Tae Oh itu dihukum death adalah Kang Inha Dia kayak nafsu kali gitu kan bener-bener datorang Dan ternyata dia udah tahu juga kalau Tae Oh sama He Won itu sempat kise melalui si Mo Ginju itu Nah pas di rumah dia kan esmosi karena mengingat itu lagi Dan akhirnya dia mau ngajak si He Won tuh em-em Cuma He Won menolak dia dan akhirnya dia marah besar Disini dia bener-bener kayak memperingatkan Nah He Won untuk jangan macam-macam Karena dia bisa berbuat hal yang lebih jauh dari ini Dan dia meminta sama He Won untuk lebih sadar diri lagi Kalau enggak hmm siap-siap aja He Won bakal lebih parah dari ini dibuat sama dia He Won sampai shock gara-gara kelakuan Inha sama dia Kesokan harinya He Won memutus untuk bertemu sama Tae Oh dan dia menceritakan semuanya Apa yang dilakukan sama Kang Inha sama dia Dan dia juga bilang bahwa dia bakal jadi dirinya sendiri Dan Tae Oh juga menawarkan sama He Won untuk menemuin Kang Jung Mo dan meminta menjadi ketua yayasan Ini memang salah satu bagian dari rencana mereka berdua Dan akhirnya si He Won bertemu dengan Jung Mo dan menawarkan hal tersebut Awalnya Jung Mo itu nggak mau tapi He Won lebih tegas lagi dan dia berbeda dari yang sebelumnya Yaudah akhirnya Jung Mo pun memutuskan untuk menyetujui hal tersebut Sementara itu Tae Oh meminta bantuan dari teman-teman satu selnya dia untuk mendapatkan handphone Dan mereka pun ngebantu Yap dengan dibayar juga lah sama Tae Oh Dan akhirnya dia mendapatkan handphone sesuai dengan yang dia minta Cuma masalahnya disini Inha ini juga cukup pintar Dia tahu dari informasi bahwa ternyata si ibu dokter itu bekerja di penjara tempat si Tae Oh ditahan ya kan Ya entah apa lagi hal yang bakal dilakukan sama Inha ke Tae Oh Terus tiba-tiba aja ibunya Tae Oh melakukan kunjungan sama dia Tae Oh nggak mau dan menolak kunjungan tersebut Dan ibunya sedih banget karena udah dari jauh-jauh tempat ibunya itu mengunjungi Tae Oh Hingga akhirnya ketika Tae Oh berpikir lagi nih kan Kau udah membuat ibunya sedih jauh-jauh datang kesana Cuma nggak diterima kunjungannya Tae Oh memutuskan pengen bertemu sama ibunya lagi Tapi ditahan sama Pak Pol Nah seketika sampai dia disana Eh ibunya udah nggak ada Udah pulang Setelah itu Tae Oh mulai mengingat-ingat lagi nih kan Ternyata yang ngantar dia sama Inju dan juga LC mereka itu bukan si Moginju itu Melainkan orang lain Terus dia minta bantuan sama temen satu selnya untuk memberikan dia handphone lagi Dan dia langsung nelpon si babang hacker dan bilang bahwa dia kayaknya tahu Bahwa bukan si Moginju yang nyupirin dia sama Inju kemarin Dia minta bantuan sama si babang hacker untuk menemukan siapakah drivernya Dan nggak butuh waktu lama Babang hacker pun gercep menemukan siapakah orang yang nyupirin Tae Oh dan juga Inju pada malam waktu itu Nah tapi dia itu ketika ketahuan malah kabur dan mereka nggak berhasil menangkapnya Setelah dia berhasil bersembunyi Dia langsung menghubungin si Moginju untuk meminta bantuan Dan Moginju itu menghubungi Inha Karena dia juga butuh bantuan Inha Dan ternyata mereka itu sengaja nyuruh orang itu si driver itu ke hotel Chrome Dan akhirnya mereka langsung ngekill si driver tersebut Dan itu semua atas perintah dari Kang Inha Bener-bener lebih sades dibandingkan ayahnya dia sendiri Wow Dan si driver itu mereka taruh di tong sampah Kayak gini bener-bener dah Nah keesokan harinya Hewan bertemu lagi sama si Tae Oh dan memberitahukan bahwa Apa yang dilakukan Kang Inha sama dia menunjukkan bekas lukanya Terus dia bilang sama Tae Oh bahwa dia minta bantuan Tae Oh untuk menjadikan dia ketua dari Kang Oh Dan Tae Oh pun berjanji sama Hewan Dan ternyata Kang Inha tahu kalau Hewan itu berkunjung untuk menemui Tae Oh Dan pada malam-marinya ketika mereka makan malam Karena memang disuruh sama Kang Jungmu untuk mengundang Inha dan juga Hewan Sambil mengumumkan bahwa Hewan itu dia setujuin untuk mengelola yayasan Walaupun semua orang disana gak ada yang setuju Termasuk istrinya si Inju Tapi ya gimana lagi keputusannya itu dah keputusan yang bulat Yang udah dibuat sama Kang Jungmu Tapi Inha memperingatkan si Hewan lagi untuk yaudah nikmatin aja dulu Tapi liat aja nanti bakal ada hal yang dilakukan sama Hewan Terus dia berencana lagi nih melakukan satu hal yang aneh Kepada Han Tae Oh bersama dengan si Mo Ginju Nah ternyata dia ada orang dalam juga di penjara dong Setelah itu tiba-tiba orang yang disuruh sama Inha itu Memanggil Tae Oh karena katanya ada yang berkunjung Siapa tuh berkunjung tengah malam kayak gitu kan Tae Oh pun heran dan kira-kira siapakah orang yang ditemuin sama Tae Oh pada malam itu Dan ternyata Inha juga udah tahu si babang hacker Kira-kira diapain tuh si babang hacker sama dia Kita lihat gimana kelanjutan kisahnya di next episode Thank you for watching guys See you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax